selamat menikmati saya membahas tentang sebuah materi yang dulu pernah saya sampaikan waktu saya mengisi webinar ya ini webinar tentang pemanfaatan aplikasi open source untuk penunjang pendidikan dan profesi silahkan lihat di channel banghaji.com ya videonya kemudian link materinya juga disediakan disana oke kemudian berkaitan juga dengan video saya sebelumnya yaitu tentang patwa MUI ya patwa MUI nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta dan patwa MUI nomor 1 tahun 2005 tentang hak kekayaan intelektual dimana pada kedua fatwa tersebut dinyatakan bahwa hak cipta dan hak kekayaan intelektual itu dianggap sebagai hukuk mali ya atau dianggap sebagai kekayaan begitu yang itu tidak boleh diambil secara paksa tidak boleh dizolimi dan tidak boleh dirugikan begitu ya bahkan di video ini kemarin kita juga sudah sampaikan bahwa ada kaidah yang dipakai oleh majelis ulama ya mohon maaf kameranya goyang ya yang dipakai oleh majelis ulama terkaitan dengan hasil dari sesuatu yang haram maka dia juga haram jadi sesuatu yang dihasilkan dari yang haram maka hasilnya juga haram begitu ya nah ini sangat berbahaya sekali ya oleh karena itu kita perlu untuk membersihkan diri memperbaiki diri dan juga untuk berusaha supaya kita tidak jatuh kepada sesuatu yang diharamkan oke oke materi ini kita membahas tentang beberapa alasan yang sebenarnya alasan pembenaran tapi tidak benar begitu ya dan ini boleh jadi menjadi alasan-alasan kita sebetulnya ya sampai dengan saat ini boleh jadi maka perlu kita bahas beberapa diantaranya kemudian kita lihat sih bagaimana kita menjawab itu ya fokus kita itu sebetulnya adalah bagaimana kita menghindari pembajakan kita tidak ikut terlibat dalam pembajakan kita tidak membajak juga dan kita tidak menggunakan software-software bajakan gitu ya kalau kita tidak bisa menggunakan software yang berlisensi maka kita harus menghindarkan diri dari menggunakan software-software yang bajakan gitu ya entah dia menggunakan crack atau apa dan sebagainya nah kita coba berusaha sekali lagi disini adalah berusaha ya untuk menghindarkan diri dari hal-hal tersebut dengan cara apa? dengan cara kita mencari padanan dari software-software yang berbayar ya misalnya nih kita biasa menggunakan aplikasi office untuk mengetik ya itu kan berbayar ya ya berbayar tuh karena penggunakan lisensi nah daripada kita misalnya menggunakan software yang tidak berlisensi apalagi bahkan sampai membajak mengcrack dan sebagainya menggunakan serial number effect gitu ya yang palsu dan sebagainya maka itu termasuk kategori melanggar hukum dan tadi dipatuakan majelis ulama Indonesia bahwa itu adalah haram ya maka kita cari saja padanannya misalnya bisa menggunakan open office bisa menggunakan libre office bisa menggunakan WPS office dan sebagainya masih ada lagi kok ya jadi aplikasi-aplikasi yang terakhir saya sebutkan itu gratis bisa didapatkan langsung dari website resminya bahkan kita bisa kopikan aja kepada orang lain tidak masalah kita tidak akan dianggap melanggar hukum terkait dengan itu gitu ya oke kita lihat alasan-alasan yang lain ya yang berkaitan dengan ceritanya nih pembenaran penggunaan aplikasi-aplikasi proprietary software proprietary software atau aplikasi yang berbayar gitu ya ini alasan-alasannya kita coba lihat ya nah seperti ini ada yang berkata dari dulunya sudah begitu ada juga bahwa itu sudah jadi milik umum bahwa ada juga yang mengatakan apa namanya software yang proprietary software itu yang berbayar itu itu ada nilai jualnya sedangkan kalau gratisan itu orang cenderung tidak tidak mau gitu karena dia gratisan gitu ya kemudian ada juga yang bernalasan bahwa di komputernya atau di laptopnya itu sudah ya sudah terinstall duluan saat pertama kali beli itu sudah gitu gitu kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa kalau saya harus mengganti software dengan software gratis tadi karena saya tidak mampu beli misalnya kerja saya jadi lambat selesai kenapa karena saya harus belajar dulu nih tentang software barunya tadi yang penggantinya tadi katakanlah misalnya biasa menggunakan office ya MS office kemudian berubah menjadi WPS berubah menjadi open office itu perlu waktu lagi untuk belajar nah itu nanti kita jawab ya kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kalau menggunakan software-software gratisan itu orang gak kena luas gitu bahkan jarang dipakai di kantor-kantor di pemerintahan dan profesional gitu ya itu gak pakai gitu gitu mereka pakainya yang berbayar itu justru ya betul ya mereka pakai yang berbayar dan mereka memang bayar sedangkan kita kita lihat dulu apakah kita itu berbayar juga membeli lisensi penggunaannya itu atau tidak kalau tidak misalnya hanya install sekian puluh ribu misalnya gitu ya atau download dari internet kemudian di install ada cracknya jelas kita melanggar hukum maka sebaiknya yang seperti itu kita hindari ada juga yang beralasan tidak tahu saya ini tinggal pakai saja gitu ya mudah-mudahan dengan menyaksikan video ini anda yang beralasan kita yang beralasan tidak tahu tadi statusnya berubah menjadi tahu dan kita berkewajiban untuk menghindarkan diri atau setidaknya kita berusaha mencari yang lebih baik dalam arti kita tidak membajak dan kita tetap bisa bekerja berusaha gitu ya nah ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada yang dirugikan katanya gitu tidak ada yang dirugikan kok dengan kita menggunakan software bajakan itu sendiri mereka tidak akan rugi mereka itu perusahaan besar yang yang mereka apa namanya membuat itu tidak hanya satu dan yang membeli juga orangnya banyak kalau kita hanya beberapa orang saja yang menggunakan itu tanpa lisensi mereka nggak akan rugi juga nah ini ini kesesatan namanya ya jadi ini bisa dijawab yang seperti ini ya kita lihat lagi ya oke dari dulu sudah begitu pembacakan dari dulu sudah begitu ya kita jangan begitu terus gitu ya kita sekarang mulai berusaha memperbaiki diri supaya kita bisa keluar dari keharaman itu tadi ya kemudian ada yang mengatakan sudah jadi milik umum enggak ya undang-undang hak cipta di Indonesia itu apa namanya eh memberikan durasi waktu untuk hak cipta itu selama 50 tahun dan perusahaan-perusahaan besar itu tidak mungkin mereka tidak memperpanjang gitu ya atau tidak mendaftarkan kembali hak cipta mereka dalam kurun waktu 50 tahun berikutnya itu tidak mungkin kalau mereka tidak memperpanjang jadi alasan bahwa itu akan sudah jadi milik umum itu nggak bisa ya karena tetap jadi milik mereka karena ketika mereka daftarkan ya jadi milik mereka lagi gitu kan kalau kita ingin menggunakan mau nggak mau kita harus mendapatkan izin dari mereka izin ya izinnya itu adalah dengan lisensi yang itu harus dibayar ya ada yang dibayarnya secara tunai satu kali gitu ya maksudnya satu kali untuk selamanya ada juga yang pelangganan per tahun ada yang berbulan dan sebagainya itu terserah mereka yang ini ya kemudian ada nilai jual katanya jika menggunakan ini ada kaitannya dengan ada kaitannya nilai jual ini sama yang kuning ya yang jarang dipakai nih ya nah ini jadi ada nilai jual sebenarnya enggak juga semua aplikasi itu punya nilai jual kalau kita mampu menggunakannya mampu mengolahnya mampu kita menginterpretasi bukan interpretasi ya menggunakanlah dengan sebaik-baiknya dengan aplikasi itu kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dan sebagainya nah itu nilai jual namanya tidak tidak mesti harus bahwa itu software software yang yang berbayar gitu yang akan diakui jadi punya nilai jual gitu enggak juga ya jadi justru banyak aplikasi aplikasi kecil yang justru anda gunakan yang kita gunakan itu punya nilai jual tinggi padahal itu gratisan loh ya nah sering kita enggak tahu itu kemudian ada alasannya sudah terinstall saat pertama kali kalau ini ya bagi orang awam ya tapi bagi kita yang sudah menyonton video ini sudah mengetahui maka eh alasan itu tidak bisa lagi digunakan ya bahwa kita ya kita tinggal tinggal pakai gitu tadi ada juga ya beralasan saya tinggal tinggal pakai saja nah itu juga berkaitan sekarang sudah tahu maka kita punya kewajiban untuk berusaha membersihkan diri baik gimana kalau sudah terlanjur ya dicari lah ya nanti insya Allah di video selanjutnya kita akan coba untuk membahas saya tampilkan lah ya apa namanya video kita akan buat video yang saya akan menampilkan aplikasi-aplikasi padanan dari software-software berbayar ya jadi misalnya Anda ingin mengolah foto gitu mengedit foto nah biasanya menggunakan aplikasi PS gitu kan nah itu kan berbayar ya punya lisensi dan lisensinya lumayan loh ya harganya tidak murah tuh lisensi maka kita jangan pakai yang model-model bajakan ya kita cari yang padannya itu ada nanti ya kita akan coba sampaikan di video selanjutnya ya oke jadi kita perlu ya untuk mempelajari sedikit lah gitu ya karena tidak jauh berbeda kok ini alasan kerja lambat karena belajar ulang nggak tidak 100% kita belajar ulang jadi memang ada yang kita akan belajar ulang tetapi tidak 100% umumnya adalah padanan software padanannya itu yang gratis itu bahkan open source itu sama mirip gitu ya nah kita menyesuaikan sedikit saja maka kebiasaan kita dengan software yang dulu yang menggunakan bajakan itu kita bisa rubah sekarang menjadi halal dan menggunakan software yang sah digunakan sah di untuk dibagikan dan sebagainya kemudian tidak dikenal luas ya karena kita tidak memperkenalkannya coba kita gunakan ya tapi sekarang sudah mulai terkenal luas loh ya misalnya untuk Jim ya untuk Inkscape aplikasi apa itu nanti ya kita bahas di video yang lain ya Nah kemudian nih yang paling ini ya tidak ada yang rugi salah besar ya ketika kita melanggar hak cipta orang dengan dengan menggunakan software bajakan itu justru yang punya software itu yang dirugikan secara logikanya begini ya Nah ketika sebuah software itu harganya misalnya lisensinya itu kita bikin murah lah ya 100 ribu misalnya satu nih misal ada suatu aplikasi lisensinya itu 100 ribu gitu ya Nah kemudian ada 10 orang yang tidak menggunakan lisensi tapi langsung membajak gitu ya maka Anda bisa hitung ya ada 100 ribu kali 10 ya sejuta ya bener ya sejuta ya Nah satu juta harusnya vendor atau pemilik software itu dapat satu juta ternyata dengan kita menggunakan secara tidak sah secara ilegal dia kan enggak dapat jadinya jadi dari mana mengatakan bahwa itu tidak rugi mereka jadi rugi gitu aplikasi mereka dipakai tapi mereka enggak dapat apa-apa gitu maka kita perlu ya untuk merubah mindset kita bahkan kalau kita mengambil punya orang ini berkaitan dengan hak Adami ya artinya hak dia hak manusia kalau kita berbuat dosa kepada Allah kan kita minta ampun Allah ampuni tapi kalau kita membuat dosanya kepada manusia tidak cukup hanya minta ampun kepada Allah Iya Allah mungkin mengampuni tapi kan kita harus mengembalikan hak orang yang diambil di dunia ini begitu atau setidaknya kita meminta halal kepada mereka pertanyaannya software software yang kita gunakan itu yang seandainya tidak semestinya atau tidak secara legal tidak berlisensi itu meminta maafnya kepada siapa saya khawatir justru ketika kita melontarkan permohonan maaf kepada mereka justru kita ditangkap nanti ya maka supaya aman hapus saja aplikasi mereka ini tadi yang kita tidak punya lisensinya ya baik kita cari padanannya gitu ya jadi alasan-alasan ini tadi sekali lagi ya alasan-alasan ini tadi alasannya sebenarnya benar di satu sisi tapi secara kalau kita dalami ya ternyata tidak benar gitu ya oke ya saya kira itulah pembahasan kita dulu di video ini nanti kita akan coba untuk menunjukkan software-software yang menjadi padanan dari yang selama ini digunakan secara entah ya pokoknya yang umum digunakan orang lah yang sudah terkenal-terkenal itu ada padanannya programnya ini yang ini programnya ini padanannya seperti itu mudah-mudahan nanti kita bisa punya kesempatan lagi untuk kita tampilkan di video selanjutnya ya demikian juga misalnya bagaimana kita bersikap terhadap misalnya softwarenya ini kita harus pakai software itu tetapi kita tidak punya uang untuk membeli lisensi sedangkan mereka itu memberikan batas waktu misalnya ya atau memberikan semacam batasan di dalam programnya nah ini kita bagaimana menyikapinya mudah-mudahan di video yang lain juga kita bisa bahas ya saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas hari ini mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang benar dan diriluinya mudah-mudahan kita juga tetap dalam keadaan selalu sehat kemudian dimurahkan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui rezeki yang halal yang tayyib yang banyak berkah ya demikian mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf atas segala salah dan tilaf terima kasih atas perhatian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh